Tidak ada yang pernah tahu kemana arah cinta, dan ketika cinta memanggil, maka siapa bisa melawannya? Seperti Niki Tirta dan Lisa Eli Purnama Sari, dua hati dalam dua jiwa yang berbeda, namun akhirnya bertaut dalam bening cawan cinta. Mereka dipertemukan dalam ruang dan waktu yang tak terduga, jauh sebelum ikrar cinta diucapkan, di sebuah masa dikala si wanita, masihlah belia. Justru pas remaja, saya malah pernah ketemu sama dia, karena ketika saya juara satu top guest 2003, dia juga ternyata top guest 2004, tapi umurnya masih 13 tahun. Dan yang crowning kan saya, yang ngasih pialanya, yang ngasih apa gitu. Pas ada udah pernah ketemu sih, tapi ya gak ngeh gitu. Gak ngeh, satu sama lain. Karena ya pasti crowning kan, saya pasti crowning, cuman memang mungkin belum sing kali ya, masih terlalu kecil. Jadi harus gede dulu, harus dewasa dulu, baru mungkin Tuhan kasih synchronize frekuensinya. Sepoy angin cinta kembali menggapai dua hati anak manusia ini. Bertahun setelah itu, Tuhan mempertemukan Niki dan Lisa dengan cara tak terduga. Meski masih tanpa kata-kata, apalagi bunga-bunga rayuan. Pernah papasan, tapi ya. Papasan dalam arti yang papasan waktu ya. Jadi aku tuh lagi jalan sama temen, kebetulan terus aku pulang ke rumah duluan lima menit lebih awal. Gak berapa lama ternyata temen aku bilang, iya kebetulan temen aku datang barengan sama Niki gitu. Oh yaudah, oh ya cuman ya sepintas gitu aja. Mungkin ya ketemu di lift atau dimana gitu. Mungkin, cuman memang belum ada frekuensinya. Terus baru ketemunya lagi bener-bener dalam arti kenalan dan tahu wujud itu adalah waktu itu di restoran lah di Jakarta. Waktu itu kebetulan makan bareng sama temen, Niki dapat sneer. Iya, pas saya sampai di daerah tempat makan, saya pilih mana restoran Jepang yang itu apa yang ini ya. Yang ini aja deh. Ternyata memang pas milih gitu, milih juga jodoh ternyata. Niki yang pendiam, memilih tenang dalam pencarian cintanya. Meski di depan matanya ada takdir cinta yang sebenarnya, namun ia belumlah tahu, juga belum mampu menafsirnya bahwa cinta adalah cinta. Hingga akhirnya, mereka bertaut sebagai sepasang kekasih. Jadi bukan cinta pada padangan pertama, enggak. Malah kalimat pertama saya, tahu gak apa? Kamu kok tinggi banget ya? Ah, biasa aja katanya gitu. Dengan tinggi 107, lebih tinggi daripada saya gitu. Jadi kalimat pertamanya itu bukan kalimat yang mencoba menarik perhatian, enggak gitu. Tapi karena memang nih yang namanya benda ini, dia mempromosikan satu sama lain, akhirnya kita jadi terkoneksi. Kalau pacaran ya, kalau kegiatan yang dilakuin ya, ya sewajar orang pacaran ya nonton. Makan. Makan. Gitu aja. Ngobrol gitu-gitu aja. Terus support sama satu sama lain, dan berarti kerjaan, tugas, apa. Sosok Hayali pada akhirnya akan menjelma sebagai idola. Bertahtakan keinginan dan harapan dalam setangkup cinta dalam diri laki-laki. Niki yang jauh dari aroma romantisme, siapa sangka justru menorekan asa buat sang wanita, dan ditasbihkan sebagai idola. Nggak dipungkiri kalau cewek itu nyari sosoknya kayak papa, ayah, bapak, atau sesuatu kayak gitu lah. Nah, kebetulan Niki selain seiman, orangnya bertanggung jawab dalam arti apa yang dia pinginin, berusaha gimana caranya bisa dilakuin dan bisa dicapai. Orangnya family man, dia cinta sama keluarga, dan dia suka anak kecil juga, karena Niki punya ponakan berapa ya? Lapan. Lapan dan ngomong orangnya. Jadi, dapet orang yang mungkin aku butuhin, istilahnya kalau kasarannya dibilang komplit, ada semuanya lah. Pasti ada kekurangan. Iya. Ya kalau buat saya romantis itu bukan hanya dengan coklat dan bunga dan kata-kata, tapi terutama tindakan kalau buat saya. Gitu aja sih. Ketika dua hati mulai menyatu, maka muncullah rindu dan cemburu yang mengaduk-aduk perasaan, memunculkan percikan pertengkaran, lalu redup di balut damai. Cinta akan mendamaikan segalanya, seperti senja yang membawa pekat, namun mendinginkan bumi. Kalau dibilang posesif, saya lebih posesif. Tapi karena lebih dewasa, umurnya lebih tua daripada Lisa, sudah makan asam garam pacaran juga, jadi lebih bisa menempatkan diri posesifnya. Lisa pun juga dibilang cemburuan, cemburunya juga tinggi, cuman dia bisa menempatkan itu juga sih. Jadi memang kita berdua pekerjaannya di entertain, dan butuh pengertian, terutama kepercayaan. Kalau nggak cemburu, nggak sayang dong. Berarti kan? Tapi nggak dalam tahap yang melarang. Tapi maksudnya cemburu dalam hal yang wajar, nggak wajar aja, nggak yang aneh-aneh sampai, kamu ngapain begini-gini? Nggak lah. Masa lalu akan selalu ada dalam sisi hidup manusia. Begitu pula dengan masa lalu asmara Niki Tirta, yang bersulam beragam kisah di dalamnya. Namun semua itu hanya masa lalu, yang tak perlu dikenang-kenang, seperti Lisa dan Niki yang berjiwa besar untuk menerima segala kekurangan. Kita berdua punya tag sendiri. Iya, kita berdua itu sudah mesepakati Niki adalah pacar pertama saya. Dan terakhir. Dan terakhir. Begitupun Lisa, pacar pertama saya dan terakhir. Jadi nggak ada sejarah yang lain. Kita hidup sekarang yang kita jalani untuk masa depan. Tapi memang tidak di pungkiri, yang membentuk kita adalah masa lalu. Cuma yang terpenting buat kita berdua adalah masa depan. Dia orang yang percaya proses. Jadi mungkin kata sukses lama bagi dia untuk diucapkan. Karena itu hanya bonus-bonus saja. Dia orang yang proses. Jadi aku berproses, ya sudah. Aku berproses saja. Jadi lebih mengalir. Cuma Niki cukup deras alirannya gitu loh. Dalam hitam jelaga kehidupan, pastilah ada hikmah yang bisa dipetik darinya. Niki dan Lisa memilih lekat bersama jelaga dan menjadikannya bening dengan kekuatan cinta. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi mungkin pasti ada pelajaran yang bikin Niki lebih baik daripada sebelumnya. Dan mungkin itu bisa akhirnya pelajaran yang didapat untuk pendepannya bersama saya. Jadi aku nanggapinnya ya biasa saja sih. Biasa saja dari dulu juga yang gak aneh-anah sih. Buat kita adalah tanpa masa lalu, ya saya gak bisa nemuin Lisa yang seperti sekarang ini. Yang mungkin kuat, yang lebih sabar dan tegar gitu. Begitupun Lisa ke saya gitu. Gak mungkin Lisa bisa nemuin sosok saya yang seperti sekarang ini tanpa masa lalu saya. Gemblengan masa lalu juga. Memang aku udah nyaman, udah percaya. Dan aku bukannya punya prinsip sih. Punya pemikiran dalam arti kalau memang sudah ada yang meminta atau bahkan bahasanya jodohnya yang udah ada. Kenapa harus ditolak? Apapun depannya dihadapin aja bareng-bareng.